Intro Hai guys, now we are going to learn about zoo visit Jadi kita akan belajar tentang mengunjungi kebun binatang So let's read together the lesson story Kita baca dulu yuk cerita pelajarannya Dad is taking Lisa and Freddie on a trip to the zoo A zookeeper guides them through the zoo in a trolley Freddie and Lisa have a lot of questions about the animals Which dad and the zookeeper take turns answering Lisa is so excited that she jumps out of the trolley to interact with the monkeys She soon learns that monkeys can be great at missive before she knows it Her head is gone So, what does it mean with this story? Maksudnya dari cerita ini Ayah itu membawa Lisa dan Freddie dalam perjalanan ke kebun binatang Nah, penjaga kebun binatang memandu mereka melewati kebun Binatang dengan troli Jadi melewati kebun binatang itu dengan troli Nah, Freddie dan Lisa memiliki banyak pertanyaan banget nih Tentang binatang yang dijawab secara bergiliran oleh ayah dan penjaga kebun binatang Jadi mereka saling tanya jawab Yang menjawab adalah penjaga kebun sama ayahnya Nah, Lisa ini sangat senang banget Sehingga dia melompat keluar dari troli Untuk berinteraksi langsung dengan monyet Nah, dia segera belajar bahwa monyet bisa menjadi hebat Dalam kenakalan Sebelumnya dia sadar bahwa topinya itu hilang Jadi diambil oleh monyet tadi Nah, itu tadi cerita tentang perjalanan Freddie, Lisa, sama ayahnya pergi ke kebun binatang So, the vocabulary Jadi kosa kata apa aja yang bisa kita dapatkan disini Let's read together Ada panda, ada bambu, ada jerapah Ada burung unta yang besar Ada singa, harimau, ada daging, meat Ada buah-buahan, ada dedaunan Ada penjaga kebun, zookeeper Heavey, ada berat Large besar, long panjang, trunk Ada bagasi, zoo, kebun binatang Trolley, monkey atau monyet Unta, gajah Rhino itu badak Hepo itu kudanil Banyak sekali kan Hewan-hewan yang ada di kebun binatang Key sentences Kalimat Sesuai dengan grammar yang benar Tata bahasa yang benar Ada disini contohnya A panda is black and white Jadi seekor panda berwarna hitam dan putih A panda Seekor Jadi a disitu bisa diartikan seekor Kalau a student berarti seorang siswa A book berarti sebuah buku Jadi tergantung kata benda di belakangnya Pandas eat bamboo leaves Jadi panda memakan daun bambu Makanan panda adalah daun bambu A giraffe is tall Jadi yang bagian nomor tiga A giraffe is tall Itu adalah jerapah itu Tinggi Jerapah itu tinggi An elephant's nose is called a trunk Jadi hidung gajah Disebut Trunk Belalai Yang panjang itu disebut belalai Elephants eat fruit and leaves Jadi gajah makan buah dan daunan Lions and tigers eat meat Singa dan harimau makan daging Zebras look like black and white horses Zebras terlihat seperti kuda hitam dan putih Karena zebra warnanya ada Ini ya Belang ya Ada putih hitam putih gitu ya Zebras has beautiful stripes Nah zebra memiliki garis-garis yang indah An ostrich can't fly Jadi burung unta tidak bisa terbang Jadi ostrich itu walaupun burung Tapi besar banget Tapi gak bisa terbang Nah disini let's go to Like for questions about descriptions Jadi ada like itu untuk menyatakan deskripsi Pertanyaannya digunakan untuk yang jawabannya itu Gambaran dari suatu hewan tadi What does a panda look like? Jadi seperti apa rupanya panda? Panda Penjelasannya ada di atas tadi It's a black and white Panda itu hitam dan putih Jadi panda kalau sudah di dalam kalimat bisa pakai its Tidak harus menyebutkan panda It's black and white Pakai its kata ganti orang bisa What does a giraffe look like? Giraffe Seperti apa rupanya jerapah? It's tall Tinggi What's the weather like? What's the weather like? Seperti apa cuacanya? Cuaca-nya It's hot and sunny Panas dan cerah What's your mother like? What's your mother like? Seperti apa ibumu? My mother is kind Ibuku baik hati My mother is beautiful Ibuku cantik My mother is good woman Ibuku adalah wanita yang baik What does a zebra look like? Seperti apa bentuk zebra? It looks like a black and white horse Jadi itu terlihat seperti kuda hitam dan putih Lanjut disini ada We can also describe things by the actions they perform Jadi kita itu bisa menggambarkan sesuatu dengan tindakan yang mereka lakukan Jadi What does a panda eat? Tindakannya apa dari hewan tadi? What does a panda eat? A panda eats bambu A panda eats bambu Apa yang dimakan panda? Panda makan bambu Karena disini memakai simple present tense Jadi a panda It's Ada S setelah kata kerjanya Silahkan di cek di video sebelumnya tentang simple present tense Atau present simple Atau di tenses Okay Action verbs And the third person singular Jadi kata kerja Ganti orang Kata kerja Dan Kata ganti orang Yang ketiga tunggal A lion eats meat Yang sudah saya sebutkan di atas tadi Ini adalah ketiga tunggal Kata ganti orang A lion sama dengan it Lions sama dengan lions And tigers sama dengan they Makanya yang di atas ada Ini satu artinya Yang di bawahnya ini kan tigers banyak Lions juga banyak ada S nya Jadi setelah kata kerja tidak ada imbuhan S lagi Okay Lion eats meat Lions and tigers eat meat They eat meat Okay guys Good job and good luck Terima kasih Terima kasih.